Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di channel Lekdingah Oke teman-teman Di video kali ini Saya akan mengolah singkong Ya teman-teman Ini singkongnya Masih seger Saya kupas Saya kupas semua Ini singkongnya ada Tadi berapa ya ini 2 kg Eh 3 kg teman-teman Ini tadi Singkongnya ukuran Sedang ini Singkongnya empuk banget Kalau nanti direbus Tonton videonya sampai selesai Ya teman-teman bagaimana saya Cara mengolah Singkong yang Menjadi cemilan yang enak Yang belum subscribe Silahkan subscribe Silahkan subscribe Like dan Dibunyikan Tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video Lekdingah selanjutnya Saya cuci semua ini Dicuci dengan air bersih Air yang mengalir Cuci sampai bersih Setelah itu Setelah itu disiapkan Teman-teman ini Saya mengambil Daun pandan ini ya teman-teman Untuk Menambah aroma Dan ini saya Menggunakan Kelapa ini Kelapa satu butir Ini teman-teman Saya ambil Airnya Dan ini Saya cukil Ini kelapanya Akan saya parut Saya persiapkan ini Apa ini namanya Ini saya rebus Singkongnya Saya rebus Dengan Air mendidih Dan tak kasih Daun pandan Biar aromanya Tambah Joss Ini enak banget Teman-teman Untuk cemilan Teman ngopi Ini Tadi Tidak saya Potong-potong Teman-teman Ini nanti Soal Akan saya kasih Gula merah Dan santan Terus Dikasih Sedikit Garam Daun pandannya Dicuci bersih Terus Direbus Sampai Matang Teman-teman Ini saya Marut Kelapa Ini untuk Untuk Santan Ini Setu Wil Kelapa Teman-teman Tidak saya Buat Semua Ini Santanya Ini Kurang lebih Seperempat Kelapanya Biar Biar Rasanya Nanti Tambah Joss Dikasih Santan Terima Ini saya Sengaja Saya parut Dengan 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 Parutan Kelapa Ini Tidak Saya Selepkan Karena Cuma Sedikit Saya Parut Saja Hati-hati Saya Lebih Suka Diparut Begini Nanti Santannya Lebih 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 Lembut Ini Sambil Marut Kelapa Sedentar Lagi Ini singkau nya sudah empuk ini sudah saya buat santannya sudah empuk dikasih santan tambah garam sedikit biar tidak hamba rasanya terus dikasih gula merah gula merah terus tambahkan dua sendok gula pasir teman-teman biar rasanya itu lebih kuat manisnya lebih kuat kalau dikasih gula pasir sedikit kasih garam sedikit biarkan sampai mendidih sampai airnya tinggal sedikit nyemak-nyemak gitu ya apa ya nyemak-nyemak gitu bahasa Indonesia kalau di tempatku itu namanya apa ya nyemak-nyemak itu sedikit sand sedikit airnya gitu ini saya biarkan sampai airnya mendidih airnya mendidih singkongnya mendidih sampai meresap singkong eh singkongnya sampai meresap gula dan santan maksud saya ini sudah mulai umup mendidih ini sudah mulai umup mendidih kita ratakan gulanya ini singkongnya enak banget ini temen-temen untuk temen ngopi atau untuk cemilan musim dingin hai hai terima kasih 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 teman-teman ini sudah matang ya teman-teman saya pindahkan ke loyang ke wadah ini jadi satu loyang demikian teman-teman video kali video saya kali ini dan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye